Nah oke untuk Expo Toner, aku kan punya 2 Expo Toner nih, aku jelasin yang udah biasa aku pake aja Yang pertama untuk Avo Skin Refining Toner ini, ini tuh aku selalu pakenya malam hari dan pakenya 2 hari sekali Urutannya sama, Expo Toner, Hydrating Toner, Hydrating Serum, terus Moisturizer Kalo kamu gak punya Hydrating Toner, gak punya Hydrating Serum, lanjut ke Moisturizer selama kulitnya Udah cukup lembabnya dengan Moisturizer aja, itu gak masalah Nah terus yang kedua, aku kan punya Subting Glow Maker Glow Maker ini lebih mild, jadi bisa dipake setiap hari Kamu pake pagi sama malem boleh, tapi pastiin harus hydrate banget, terus sunscreennya jangan lupa Soalnya pake AHBHA, Retinol, mau Toner, mau Serum, itu tuh perlu banget sunscreen Jadi jangan sampe kamu udah pake Expo Toner, udah pake Expo Serum, udah pake Peeling Pet, Peeling Serum Terus ternyata kamu gak pake sunscreen, gak hydratenya cukup, percuma Semua bakal sia-sia, malah kulit kamu masih jadi beruntusan, iritasi, gak mengemerahan Jadi pokoknya exfoliasi tuh harus use mindfully, jadi banyak dengerin dan baik baca Ini rekomendasi serum untuk bekas jerawat Pertama dari Avoskin, aku udah racunin ini berkali-kali Karena emang bener-bener sebagus itu, wajib coba pokoknya Yang kedua dari Lakoko, siapa sih yang gak tau produk ini Aku pake ini 2x seminggu aja Yang ketiga, kalo kulit kalian berjerawat, kusam sekaligus ada bekas jerawatnya Kalian bisa pake serum biotak ini, karena emang bener-bener membantu banget Untuk kamu mau bajet, tenang aja, aku udah pake serum ini 1,5 bulan lebih dan hasilnya cerahan banget dan bekas jerawat juga memudar Jujur aku pecinta skin sena, aku udah cobain beberapa produknya dan hasilnya tuh bagus banget, walaupun emang agak lama Eits, tapi harganya tuh murah melihat Sekini dulu ya, thank you Oke, banyak banget yang mereka aku tentang eksfoliasi Dulunya hype banget yang namanya nge-scrub wajah Tapi kalo sekarang eksfoliasi dalam bentuk scrub itu sudah diperbolehkan lagi Kalian bebas banget memilih produk-produk yang aman dan cocok di wajah kalian Kalo di aku, aku selalu pake eksfoliasi dari Avoskin Ini adalah Miraculous Refining Toner Di aku sih ampuk banget ya Aku pakainya 2x seminggu Dan ini aku baru nunggu beruntusan-beruntusan Aku mau challenge selama 2 minggu pake produk ini Dan kalian liat produk ini semagic apa Untuk kandungannya, dia ada AH, BHA, PHA Dan buat kalian yang pemula, aku gak saranin kalian langsung pake produk ini Aku biasanya langsung apply aja Agak ribet, jadi aku tuangin ke tangan aja By the way, ini aku dicih tangan ya guys Ini aku merasa kayak bener-bener cekat-cekit gitu loh bagian sini Kalian bisa aplikannya pake kapas Tapi kalo di aku langsung 9 per 10 Oke, ini pertanyaan bagus Sebenernya bakas jerawat merah itu boleh eksfoliasi apa enggak? Jawabannya itu gak boleh Tapi menurut aku, kalo berupa AH, BHA, PHA itu masih aman-aman aja ya untuk bakas jerawat merah Karena aku ngalamin hal itu, apalagi kulit aku oily skin Terus kadang suka beruntusan juga Jadi kayak BHA itu diperlukan gitu Nah tapi PHA itu, aku biasanya suka menghindarin yang namanya retinol Scrub, maupun waste of mesh yang teksturnya kasar Biasanya aku gak hindarin banget akan hal itu Jadi solusinya harus gimana dong pak? Kamu bisa menggunakan skincare yang berupa hydrating, soothing, bahkan calming Contoh produknya di bawah ini ya Tapi kalo kamu orang yang gak sabaran Kamu bisa langsung tripen aja Karena biasanya kalo tripen itu lebih cepet sembuh Daripada yang penggunaan skincare aja Hair cream bat yang bisa dipake satu keluarga Bayangin harganya 30 ribuan isinya 1 liter ya wak murci banget Oke ini rambut gue belum dikeramas Bener-bener super Nah intinya pake hair mask itu setelah kalian keramasan Terus rambutnya setengah lembab kayak begini Kita langsung tempelkan Liatin teksturnya tuh lembut banget Terus wanginya strawberry banget ya wak Terus kalian pijet-pijet teringan nih Biar lebih relax Setelah itu kalian bilas sekitar 10-15 menit Ini setelah dibilas Setelah itu aku pake hair serumnya juga dari Kultusia Tapi punya gue tuh kayak tinggal sedikit Kalian tempelin nih di bagian akar kalian Kalo bisa sampe ke batang rambutnya juga nih Tinggal tunggu kering nanti kita liat hasilnya Oke ini setelah aku keringin Bener-bener kayak rambutnya tuh gampang diatur gitu loh tuh Terus Gak lepek sama sekali Malah bikin kayak rambut tuh jadi berkilau gitu Jadi ini produk tuh recommended banget Untuk kalian yang kalo menurut budget Tapi rambutnya tuh pengen shining, smering, splending Gak lepek sama sekali